Mahkamah Konstitusi menggelar sidang lanjutan 3 perkara perselisahan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota tahun 2020 pada Jumat 5 Februari 2021. Ada pun perkara yang diperiksa dalam persidangan yaitu perkara PHP Kada Lingga No. 23 tahun 2021, PHP Kada Karimo No. 68 tahun 2021, dan PHP Kada Batam No. 127 tahun 2021. Idris Sofyan Ahmad selaku kuasa hukum KPU Kabupaten Lingga, pihak termohon menyatakan terhadap Dali Pemohon yang menyatakan termohon sengaja membiarkan ketelebatan aparatur sipil negara untuk memenangkan pasangan Muhammad Nizar dan Neko Wesha Paweloy selama masa kampanye. Termohon membantah Dali ini tidak berdasar dan tidak ada relevansinya dengan sengketa hasil. Sementara, yang berkaitan dengan netralitas ASN, Bawaslu Kabupaten Lingga diwakili Zambroni mengakui adanya beberapa ASN yang tidak netral, dan semua telah diberi rekomendasi oleh Komisi ASN dan telah ditindaklanjuti dengan pemberian sanksi oleh Pemda Kabupaten Lingga. Selain itu, Bawaslu Kabupaten Karimun diwakili Tiurida Silitonga mengungkapkan pengawasan yang dilakukan pihaknya terhadap surat suara pemilih disabilitas, bahwa tidak terdapat dugaan pelanggaran yang teregister berkaitan dengan perbuatan manipulasi pemilih disabilitas. Sigit Nurhadir Nugraha, selaku kuas hukum KPU Kota Batam, menanggapi perkara yang diajukan oleh pasangan calon wali kota dan calon wakil wali kota Batam. Nomor urut 1 Lukita Dinarsah Tuwo dan Abdul Basidhas menyatakan bantahannya terhadap Dali Pemohon terkait pemanfaatan program pemerintah pusat berupa bantuan sosial tunai tahun 2020 akibat dampak bencana non-alam COVID-19. Bayu Caksono, NKTP News melaporkan. Bayu Caksono, NKTP News